Ini adalah sebuah kisah seorang pria bagaimana perjuangannya dalam menjalani pahitnya kehilangan Hai everyone, welcome to UBR Entertainment Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul Manchester by the Sea Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini Agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi Inilah seluruh jalan cerita lengkap film Manchester by the Sea versi UBR Entertainment Dahulu tokoh utama bernama Lee masih tinggal di kota kecil Manchester Ia suka memancing bersama abangnya Joe dan keponakannya Patrick Kini Lee tinggal di kota Boston dan memiliki dua pekerjaan yaitu sebagai tukang pipa dan petugas kebersihan Beberapa pelanggan jatuh cinta kepada Lee, namun Lee tidak tertarik menjalin hubungan Ia bahkan dimarahi bosnya karena dianggap tidak ramah kepada pelanggan Saat berada di bar, seorang wanita mengajaknya berkenalan Namun sekali lagi, Lee tidak tertarik untuk menjalani hubungan Untuk menghilangkan kebosanannya, Lee suka mencari masalah dengan orang yang tidak ia kenal Suatu pagi saat sedang bekerja, Lee mendapat berita bahwa abangnya Joe masuk rumah sakit Kemudian Lee bergegas menuju Manchester untuk menjenguk saudaranya Namun sesampainya di sana, kenalannya yang bernama George mengabarkan bahwa Joe sudah meninggal dunia Dokter menjelaskan Joe meninggal karena serangan jantung Lee kemudian meminta bantuan George untuk mengabarkan hal ini kepada kerabatnya yang lain termasuk kepada mantan istrinya, Randy Beberapa tahun sebelumnya, dokter memberitahukan Joe tentang penyakit yang ia derita Joe menderita penyakit jantung kongestif yang membuat hidupnya tidak akan bertahan lama Saat itu, Joe tidak terlalu khawatir dengan penyakitnya Kini, Lee merasa sedih kehilangan saudara yang ia cintai Dokter menyuruh Lee untuk menghubungi rumah duka Rumah duka akan membawa jenazah Joe dan mengurus prosedur pemakaman Berikutnya, Lee pergi ke sekolah untuk mengabarkan berita ini kepada keponakannya, Patrick Flashback ke masa lalu Saat itu, Lee tinggal di kota Manchester dan masih mempunyai keluarga Sepulang ke rumah, ia selalu mencium istrinya, Randy, dan tiga orang anaknya yang ia cintai Lee juga senang bercerita kepada Randy tentang perjalanannya pergi berlayar Kembali ke masa kini, Lee menemui Patrick yang sedang berlatih hoki Dengan berat hati, Lee mengabarkan Patrick bahwa ayahnya telah meninggal dunia Selanjutnya, Lee membawa Patrick ke rumah sakit Patrick tak kuasa melihat ayahnya yang terbaring kaku di kamar mayat Kemudian, Lee membawa Patrick pulang ke rumahnya Patrick mengundang beberapa teman untuk menghilangkan kesedihannya Teman-teman Patrick mengenang kebaikan Joe yang pernah mereka rasakan Kemudian, Patrick meminta izin kepada Lee untuk membawa teman beserta pacarnya Sylvie menginap di rumah Patrick juga bertanya apakah ia harus mengabarkan ibunya tentang kematian ayahnya Lee menjawab tidak ada yang tahu di mana saat ini ibu Patrick berada Kedua orang tua Patrick sudah bercerai Joe menceraikan istrinya karena sering mabuk-mabukan Tanpa semengetahuan Lee, ternyata Patrick sudah mengabarkan berita tersebut kepada ibunya Pagi harinya, Lee menghubungi rumah duka untuk mengurus rencana pemakaman Lalu, Lee mengantarkan Patrick pergi ke sekolah Pelatih hoki menyuruh Patrick libur latihan selama beberapa hari Ia tahu Patrick sedang mengalami masa-masa sulit Sepulang sekolah, Lee dan Patrick pergi ke kantor pengacara untuk membaca surat wasiat Joe Lee tertegun, rupanya Joe menjadikan dirinya sebagai wali Patrick Untuk mengurus Patrick, Lee juga harus pindah ke Manchester Lee merasa tidak sanggup menawar Patrick Namun di antara semua kerabat, hanya Lee yang dekat dengan Patrick Dan tidak ada yang tahu di mana ibu Patrick berada Lee teringat kejadian di masa lalu Saat itu, Randy marah-marah karena Lee mengajak teman-temannya bermain di rumah Setelah mengusir temannya, Lee pergi ke minimarket untuk membeli makanan Setelah pulang ke rumah, Lee terkejut melihat rumahnya kebakaran Pemadam berhasil menyelamatkan Randy Namun ketiga anak mereka terjebak di dalam rumah Setelah api padam, pemadam menemukan anak-anak Lee dalam kondisi hangus terbakar Lee sangat terpukul menghadapi nasib buruk yang menimpa keluarganya Selanjutnya, Lee dimintai keterangan oleh polisi Lee bercerita, setelah ia mengusir teman-temannya Ia menghidupkan perapian untuk menghangatkan rumah Saat berada di minimarket, ia sadar lupa memasang alat pelindung perapian Itulah asal mulanya terjadi kebakaran Pemadam tidak bisa menyelamatkan anaknya karena tungku perapian meledak Polisi menilai peristiwa ini murni kecelakaan Namun Lee menganggap dirinya sebagai orang yang paling bersalah Ia mencoba bunuh diri, tapi untung saja pistol yang ia ambil tidak berpeluru Lee tidak sanggup untuk merawat Patrick karena tidak ingin kejadian itu terulang kembali Cerita kemudian berlanjut Lee menjelaskan bahwa ia ditunjuk sebagai wali Patrick Dan akan mengambil semua keputusan Sampai Patrick berumur 18 tahun Lalu mereka pergi menemui George untuk mengurus kapal Patrick ingin memperbaiki kapal, namun Lee tidak setuju karena biayanya terlalu mahal Lee merasa kapal itu tidak dibutuhkan karena ia akan membawa Patrick pindah ke Basen Karena Patrick menolak, Lee menawarkan perwalian kepada George Patrick tidak keberatan dirawat oleh George, namun ia lebih dulu ingin menemui ibunya Patrick sudah tahu keberadaan ibunya di mana Berikutnya Lee dan Patrick pergi ke rumah duka untuk mengurus pemakaman Lee diberitahu bahwa pemakaman akan dilaksanakan pada musim semi karena saat ini tanah terlalu keras Selama beberapa bulan, jenazah Joe akan disimpan di dalam freezer Patrick terganggu, ia tidak suka ayahnya disimpan di dalam freezer Kemudian Lee mengantarkan Patrick ke rumah pacarnya yang lain Yaitu Sandy untuk berlatih band Di dalam rumah, Patrick dan Sandy berpura-pura mengerjakan PR Padahal mereka ingin bercumbu Tak lama, Lee kembali menjemput Patrick pulang ke rumah Setelah sampai di rumah, Lee dihubungi oleh Randy, mantan istrinya Randy turut berduka atas kematian Joe Randy juga ingin datang ke pemakaman bersama suami barunya Asalkan Lee tidak keberatan Randy juga mengabarkan bahwa ia sedang mengandung Beberapa waktu kemudian, semua kerabat berkumpul di gereja untuk mengenang kehidupan Joe Randy juga hadir bersama suami barunya Kemudian, semua kerabat makan bersama di rumah Joe Malamnya, Patrick ingin membawa pacarnya Sylvie menginap di rumah Tapi, Lee tidak memberikannya izin Patrick berkata ia tidak akan pindah ke Boston Karena ia tidak ingin meninggalkan teman-temannya Lee tidak ingin berdebat dengan Patrick Di tengah malam, Patrick yang belum tidur tiba-tiba mengalami serangan panik Ia baru sadar betapa sakitnya kehilangan orang yang ia cintai Lee berusaha menenangkan Patrick sampai ia tertidur Flashback ke masa lalu Setelah peristiwa kebakaran Joe menemani Lee yang akan pindah ke Boston Joe khawatir Lee akan kembali mencoba bunuh diri Beberapa waktu kemudian Joe mengunjungi Lee di Boston Untuk melihat keadaannya Kembali di masa kini, Lee berkata Patrick tidak harus pindah sekolah Namun, ia harus tinggal di Boston Patrick menolak ia tidak ingin menempuh perjalanan Satu setengah jam setiap harinya Saat sendirian di rumah, Lee dihubungi oleh ibunya Patrick Namun, Lee langsung menutup telpon tersebut Lalu, malam harinya Patrick bertanya Mengapa Lee menutup telpon ibunya Padahal ibunya mengundang mereka untuk makan siang di rumahnya Patrick ingin tinggal di kota Essex bersama ibunya Patrick berkata, sekarang ibunya sudah berhenti mabuk-mabukan Lee meminta maaf dan berkata Jika ibu Patrick sudah berubah Maka Patrick boleh menemui ibunya Berikutnya, Lee mengantarkan Patrick pergi berlayar Lee juga mendatangi kantor perusahaan ikan Untuk mencari pekerjaan Tidak hanya itu, ia juga mencari pekerjaan di tempat lainnya Lalu, dalam perjalanan Lee dan Patrick kembali berunding Lee berencana menjual kapal Sementara Patrick ingin memperbaiki kapal Lalu menyewakannya Tidak mau berdebat Patrick meminta diantarkan ke rumah pacarnya Sandy Patrick menyuruh Lee masuk ke dalam rumah Karena rupanya ibu Sandy menyukai Lee Setelah itu, Lee berlatih band bersama teman-temannya Sementara Lee bersama dengan ibu Sandy Selesai berlatih Lee dan Sandy berencana mantap-mantap Sebelum dimulai, ibu Sandy datang menginterupsi Ibu Sandy tidak tahan duduk bersama Lee Karena Lee susah diajak untuk mengobrol Patrick kesal karena Lee membuatnya gagal berhubungan Esok paginya, Lee mengantarkan Patrick menemui ibunya Tak lama, Patrick bertemu dengan ibunya dan tunangannya Saat makan bersama, sang ibu menjamu Patrick dengan sebaik mungkin Sekarang ibunya menjadi sangat religius Dan sudah menghilangkan kebiasaan buruknya Akan tetapi, kelihatan Patrick tidak nyaman tinggal bersama sang ibu Malam harinya, Patrick mendapatkan email dari tunangan ibunya Yang pada intinya mengatakan bahwa sang ibu belum siap menerima kehadiran Patrick Setelah itu, Lee melihat koleksi senjata milik Joe Lee mendapat ide untuk memperbaiki kapal dengan menjual senjata tersebut Tak berapa lama, mereka sudah selesai memperbaiki kapal Cerita berlanjut Tanpa diduga, Lee bertemu dengan Randy Randy sudah melahirkan seorang anak laki-laki Randy mengungkapkan perasaannya yang terpendam selama ini Ia meminta maaf karena selalu menyalahkan Lee Atas peristiwa tragis yang pernah terjadi Lee merasa berat berbicara dengan Randy Karena ia masih menderita atas peristiwa tersebut Lalu, Lee mabuk di cafe dan memulai perkelahian dengan orang yang tidak ia kenal Kemudian, George dan istrinya merawat Lee yang penuh luka itu Lee menangis menyesali perbuatannya tersebut Pagi harinya, Lee terbangun karena rumah dipenuhi asap Rupanya, ia lupa mematikan api kompor Lalu, malamnya Lee kembali mendatangi George untuk membicarakan sesuatu Sekembalinya ke rumah, Lee bercerita ia mendapatkan pekerjaan di Boston Ia akan pindah ke kota lain di dekat Manchester Namun, Patrick akan dirawat oleh George George akan mengadopsi Patrick Namun, Lee akan tetap menjadi walinya Dengan begitu, Patrick tetap tinggal di kota Manchester Patrick bertanya, kalau begitu mengapa Lee tidak tinggal bersamanya Lee berharap Patrick dirawat oleh orang yang lebih baik Beberapa waktu kemudian, Lee menyerahkan hak asuh kepada George Lalu, mereka berkumpul untuk memakamkan Joe Sebentar lagi, Lee akan pergi meninggalkan Manchester Lee menyuruh Patrick untuk datang mengunjunginya Lee juga akan menyediakan tempat kalau Patrick kuliah di dekat tempat tinggalnya Oke guys, sampai di situ, cerita pun selesai Sebuah film dengan judul Manchester by the Sea Adalah film bergenre drama Amerika Serikat yang diproduksi tahun 2016 silam Film ini disutradari oleh Kenneth Lonergan Dan diproduksi oleh Kimberly Stewart Lauren Beck, serta aktor populer Matt Damon Film ini dibintangi oleh Casey Affleck, Michael Williams, Kyle Candler, dan Lucas Hedges Rilis pada 2016 lalu, Manchester by the Sea berhasil meraih penghargaan Naskah film terbaik di ajang Academy Awards ke-89 Dengan alur maju mundur, Manchester by the Sea adalah salah satu film drama yang paling kuat Film ini membawa penonton semakin dalam mengenal sosok Lee yang mengalami cobaan terjal Serta dapat mengubah kepribadiannya Casey Affleck berhasil memerangkan tokoh Lee yang mempunyai trauma mendalam Wajah tenangnya justru menghantui penonton Karena dibalik itu, Lee mempunyai segudang kesuraman dan kerapuhan Acting aktor muda Lucas Hedges membuat film ini semakin menarik Hubungan antara paman dan keponakan yang mengalami konflik Membuatnya tampak seperti kehidupan nyata Nah, bagi kalian yang senang dengan gentri film seperti ini Boleh banget guys, buat ditonton secara lengkapnya Dan terakhir, masuk pada penilaian Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Manchester by the Sea 8,1 Like dan share ke teman-teman tersayangmu Agar mereka juga ikutan nonton film keren ini Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment Terima kasih banyak dan bye-bye Terima kasih banyak dan bye-bye Terima kasih banyak dan bye-bye